Hai semua assalamualaikum kali ini aku akan sharing ke kalian cara membuat kue tolam labu kekinian tampilannya unik dan rasanya enak banget kenyal kenyal cocok untuk dijadikan ide jualan nah pengen tau gimana aku buatnya yuk kita nonton sama-sama pertama kita akan buat isiannya dulu disini aku menggunakan 100 gram kelapa parut setengah tuah kemudian aku tambahkan 100 gram gula aren ini kita akan masak ya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil nah kali ini kita buat kue tolam labu dengan isian jadi lebih unik dan tampilannya lebih menarik dibuat kekinian biar menambah daya tarik untuk membeli nah ini udah ya kemudian ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita akan buat untuk talam labunya nah disini aku menggunakan labu kuning sebanyak 250 gram yang udah aku kukus sebelumnya tambahkan 100 gram tepung tapioca dan 50 gram tepung beras kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata sampai adonan ini bisa kita bentuk nah kira-kira seperti ini ya kemudian adonannya ini aku bagi menjadi dua bagian untuk bagian satunya aku kasih pasta pandan biar berwarna hijau nah ini kita aduk ya pastikan semuanya tercampur rata kemudian ini bagian kuningnya udah aku bulat-bulatkan lalu aku kasih serundang kelapanya selanjutnya kita ambil adonan hijau lalu kita masukkan serundang kelapa manisnya di dalam adonan hijau nah kira-kira seperti ini lakukan sampai semua adonan habis nah setelah itu kita ambil cetakan yang sudah diolesi minyak tipis-tipis sebelumnya ambil adonan bulatan kuning dan hijau tata di atas cetakan nah kira-kira seperti ini kalian lakukan sampai semua adonan masuk ke dalam cetakan sambil kita isi tadi jangan lupa panaskan air pengukusan ya nah setelah air pengukusannya udah panas kita kukus adonan ini sekitaran 10-15 menitan sambil menunggu bola-bola kue talam labunya matang kita buat adonan putihnya atau adonan kurinya nah tadi aku menggunakan 100 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca dan 400 ml santan yang sudah aku rebus sebelumnya ya kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata oh iya tadi juga aku tambahkan garam dan esen vanili nah ini udah matang ya kemudian kita siram di atas adonan bola-bola labunya ini dengan adonan putih nah adonan putihnya ini rasanya agak gurih ya teman jadi kalian bisa bayangkan manis gurih jadi satu nah ini adonannya kita tuang sampai benar-benar full ya oke ini udah kita kukus lagi 10-15 menitan atau sampai kue talam labu-bola-bulanya ini matang nah ini udah matang kita angkat kita biarkan dingin dulu baru kalian bisa keluarin dari cetakannya nah disini aku mengeluarkan adonannya ini dengan menggunakan bantuan sendok ya kita tusuk aja bagian pinggir-pinggir dari kue talam bola-bulanya ini nah hasilnya seperti ini cantik banget cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box kue talam labu yang biasanya dibuat tanpa isian kita kreasikan dengan menggunakan isian unti kelapa ini wajib untuk kalian coba nah teksturnya ini kenyal nah kalau kita makan ini rasa manis gurih jadi satu pokoknya rekomendit deh untuk kalian coba di rumah nah jika kalian suka dengan resepnya boleh dong di like dan di share yang banyak ya ke sosial media kalian semoga resep ini bermanfaat sampai ketemu di resep-resep selanjutnya assalamualaikum